Halo Sobat Draper Gimana kabarnya Ketemu lagi dengan Rane Masih pada pusing verifikasi Itu kan dari tanggal Akhir Juni Udah kasih Rane kasih info caranya Salah sendiri Oke teman-teman Jumpa lagi dengan Rane Kali ini Rane mau ngasih tau Hal yang gak ada di Taksi Draper Tapi sangat berpengaruh Apaan tuh Simak terus videonya Jangan di skip Siapa tau bermanfaat Oke Kita cek langsung Oke teman-teman Langsung aja deh Hal yang gak ada di Taksi Draper Tapi sangat mempengaruhi Dalam kita proses narik Itu Bisa disebut Adalah Memahami spot orderan Dan merutinkan spot orderan Dan menguasai spot orderan Dalam arti kata Kalian harus paham Yang namanya History Nari Baik histori antar Atau histori jemput Kenapa sangat berpengaruh Dan itu gak ada di Taksi Draper Kalau kita dalami lagi Tentang Aturan Atau hal-hal yang tertulis di Taksi Draper Ini gak disebutkan Hanya ada Tentang Cara dapet autobit Dan itu gak spesifik Kalian harus dimana Tapi dinamika di lapangannya adalah Kalian rutin di satu tempat Memulai di satu tempat Dan membangun Apa ya Utilitas di satu tempat itu Nah ini dia yang berpengaruh Kalian itu dianggap Dibaca oleh akun server tersebut Sudah menguasai track Pedan Yang akan kalian Antar ke daerah manapun Dimulai dari histori tersebut Makanya kalian lebih diutamakan Baik dari Segi histori Untuk pengantaran Atau dari histori Untuk penjemputan ya Jadi itu Terus bagaimana tuh bang Caranya Supaya kita tahu Dimana tuh histori Menentukan Histori kita itu Kuatnya dimana Ada dua ya Ada dua hal Yang pertama itu Kalian Bisa pahami dengan manual Maksudnya nih Kalian sering dapat order Itu di daerah mana Atau memulai Memulai Naring Sering dapat order Itu dimana Nah disitu kalian bisa Terus rutinkan ya Sampai terbangun Histori-histori yang lain Nah kenapa pentingnya Histori Karena dari Histori spot Kalian awal narik Akan terbuka lagi Seperti pada video sebelumnya Yang saya bilang Akan terbuka Histori baru Disana kalian Tunggu berapa menit Atau geser berapa menit Dari spot yang Di tujuan antar Kalian dapat lagi Histori baru Nah itu dia Nah yang metode yang kedua Adalah Kalian bisa Cek di Kabinet Pribadi Nah di Apa Perjalanan ya Histori perjalanan Ini saya kasih Tahu caranya Kalian bisa lihat disini Dari video ini Kalian bisa lihat tuh Dari Histori perjalanan itu Bisa kalian cek manual ya Kira-kira tuh Kalian banyak Nariknya tuh Di daerah mana Nah disitu kalian Fokuskan Jadi itu aja Hal yang gak ada Spesifikitas Ingraver Tapi sangat berpengaruh Jadi tujuan kita adalah Kita rutinkan Di histori Dan mengembangkan Ke histori lain Dan memulai narik Di histori Supaya kalian Bisa dapat hasil yang maksimal Dan bisa menjadi rutinitas ya Karena server akan Mengendahulukan Driver-driver Yang sudah menguasai track Di satu daerah itu Dengan asumsi Mereka itu bisa Apal Kenal Dan juga udah paham Diharapkan Penumpang itu Mendapat Apa ya Mendapat Hal yang baik Dari driver ini Dalam proses Pelayanannya Jadi gak usah Nanya-nanya Udah kenal penumpang Jadi tinggal Gak saja Dibandingkan Dengan driver yang Baru Narik di area itu Oke Konten singkatnya Itu aja deh Semoga bermanfaat deh Nanti terapin Coba Dan juga coba Dicek Caranya Seperti itu Oke Salam Tempat teman-teman Tetap puas pada Tepat 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 Tepat